Intro Mahfud MD kritik persoalan hukum di Indonesia Auto dirujak selama ini ngapain aja jadi menko Kita jangan melawan pemerintah yang sama sekipun itu salah Jangan berontak, kritik silahkan tapi jangan anda berontak lalu menyatakan ini harus jatuh di luar cara-cara yang sah Karena apa? Karena kalau itu dilakukan akan menimbulkan kekacauan yang menyesarakan rakyat Menyesarakan rakyat itu, saya pulang ya biar gak diketahui Menyesarakan rakyat itu Janji bakal benahi hukum di Indonesia, Mahfud MD dianggap kritik diri sendiri Jadi gini, habis diumumin jadi cawapres dan pingin ganja Menko Poluka Mahfud MD singgung soal lemahnya penegakan hukum tuh persoalan utama bangsa Indonesia Persoalan utama kita saat ini adalah lemahnya penegakan hukum Kalau di Indonesia ini penegakan hukum bisa dilakukan dengan baik dan benar Maka ekonomi akan bagus, infrastruktur akan bagus, kehidupan-kehidupan lain pun akan bagus Mahfud sih janjinya bakal memperkuat penegakan hukum ini ya Tapi bentar-bentar, bukannya tugas Pak Mahfud sebagai Menko Polukam tuh Ngoordinasiin hal yang berkaitan sama politik hukum dan ham ya Bahkan Pak Mahfud kan juga udah sempet bikin tim percepatan reformasi hukum Jadi aneh aja gitu, berasa kayak cawapres Mahfud MD mengkritik Menko Polukam aktif di era Jokowi Yang mana ya Mahfud MD juga Lagian harus banget nih jadi wapres selanjutnya dulu buat benerin penegakan hukum Aduh Oke lah, sempet terjang Pak Mahfud soal penegakan hukum gak bisa dianggap remeh Bahkan 2008-2013 lalu pernah jadi ketua MK juga Kasus Ferdi Sambo dulu pun juga Pak Mahfud sering banget bersuara Tapi akhir-akhir ini kayak kasus time juruhan Terus kasus transaksi janggal 349 triliun rupiah di Kemenkyu Gimana tuh kelanjutannya? Ya kita lihat aja deh Kalau misalnya nih nanti kepilih jadi wapres penegakan hukum Indonesia beneran lebih baik gak ya? Bentar jangan malah ngomong, tanyain aja sama menteri yang ngurusin hukum Dan kita sempet beranggapan bahwa Mahfud MD itu serius gitu Ya, cuma mbadut aja luannya Ya gak ada penyelesaiannya apa-apa ya Dan sekarang ini akhirnya ketika dia dicawabreskan oleh BDIP Kemudian persoalan 349T itu trending di jagadnya ek Jadi kalau ini, ini komentar-komentar yang saya kira perlu juga dibaca sama Mahfud MD Gimana orang bereaksi terhadap pernyataan-pernyataan tempoh hari Karena sekarang ini jejak di gitar itu begitu mudah ya Untuk dilacak kembali Barangkali Mahfud MD lupa atau bagaimana Ini komentar-komentarnya bisa dibaca kembali Sudara penegakan hukum di Kandemian harus memberikan kepastian hukum ke atas Tadi saya bercerita kalau ke atas itu Kepastian hukum itu antar pengusaha-penguasa elit Penguasa-penguasa elit Itu terkadang tidak memberi kepastian hukum Ada tumpang pindih, ada korupsi, kolusi dan sebagainya Di bawah, di bawah itu tidak dapat perlindungan hukum Sehingga bagi saya penegakan hukum Kedepan ke atas harus ada kepastian dan ketegasan Ke bawah harus ada perlindungan hukum Dan itu bisa dilakukan oleh anak-anak muda sekarang Yang mau berjuang bersama Mas Ganjar dan saya Kedepan mari kita lakukan ini Kalau saudara punya tekad untuk ini Maka bisa kita lakukan bersama-sama Mahfud tanya pada kita Tolong dong Undang-Undang Premasan Aset Dijalanin Republik disini ini gampang Pak Sanayani Globinya jangan disini Pak Ini Korea-Korea ini semua menurut bosnya masing-masing Disini boleh ngomong kala Pak Bambang Pacol di telpon Ibu Pacol berhenti Ini laksanakan Laksanakan Pak Pedato bakal calon wakil presiden yang diusung PDI Perjuangan Mahfud MD Di acara deklarasi dukungan dari kalangan anak muda yang digelar di Gedung Arsip Nasional Jakarta Menuai Sorotan Pasalnya pada kesempatan tersebut Mahfud MD menyinggung berbagai persoalan hukum yang ada di Indonesia Yang menyebut jika penegakan hukum di Indonesia masih lemah Persoalan utama kita adalah lemahnya penegakan hukum Kalau di Indonesia ini penegakan hukum bisa dilakukan dengan baik dan benar Maka menurut saya separuh dari seluruh persoalan dari bangsa ini bisa selesai Kata Mahfud MD dikutip dari potongan video yang diunggah akun Twitter milik Kami 19 Agustus 19 Oktober 2023 Lebih lanjut Mahfud MD juga menyebut bahwa kualitas hukum akan berpengaruh di sektor lain Misalnya pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, perdagangan dan lainnya Kalau hukumnya bagus maka ekonomi akan bagus, infrastruktur akan bagus, kehidupan-kehidupan lain pun akan bagus Perdagangan dan lain-lain terang Mahfud MD Jawab pres yang diusung PDI Perjuangan ini lantas menyinggung soal kepastian hukum di kalangan elit Hingga lemahnya perlindungan hukum di kalangan bawah Penegakan hukum harus memberikan kepastian hukum ke atas Antar pengusaha-pengusaha elit Pengusaha-pengusaha elit itu tergadang tidak memberikan kepastian hukum Ada tumpang tinggi, ada korupsi, kolusi dan sebagainya ujar Mahfud Di bawah itu tidak dapat perlindungan hukum Sehingga bagi saya penegakan hukum ke depan, ke atas harus ada kepastian dan ketegasan Ke bawah harus ada perlindungan lanjutnya Pidato yang dilontarkan oleh jawab pres ganjar peranawa ini sontak saja disorot Banyak warganet yang melontarkan komentar miring atas pernyataan Mahfud MD Selama ini dia ngapain jadi menko? Asem dah lo komentar warganet Lah dia ada di dalam pemerintahan selama lima tahun terakhir Ngapain saja Pak Mahfud MD? Sampai Menteri Koordinator lo membawahi hukum dan keamanan timpal warganet lain Dia menkonya, Menteri Hukum dan HAM ada di PDIP Menepuk air di dulang terpercik muka sendiri imbuh lainnya Dia lagi pedato apa ngelindur? Hei selama jadi Menteri tidur saja apa? Hukumkan di bawah kamu, kenapa diam tidak beraksi? Sekarang ngomong masalah hukum, cibir warganet lain Itu Profesor Mahfud lagi memberi ceramah kepada Menko Polhukam Mahfud ya Komentar warganet lainnya lagi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya